Ya, terima kasih Pak Budi. Salam Pancasila, merdeka. Pertama, saya mengucapkan terima kasih ke Mbak Iroma yang telah menghubungi saya untuk ikut terlibat di dalam acara 82 tahun Sang Pelintas Batas ini, Pak Johan Ebene. Nah, saya mengenal Pak Johan Ebene sebetulnya nggak terlalu intent. Artinya, perjumpaan saya dengan Pak Johan itu minim sekali. Dan baru agak beberapa kali ketemu itu setelah Pak Johan sakit. Namun, saya dan masyarakat penghayat justru merasakan manfaat buah karya beliau. Jadi, menerima manfaat yang paling besar saya kira dari upaya-upaya dan gagasan-gagasan di dalam pemikiran toleransi beragama dan kebebasan beragama dan kepercayaan dan berkeyakinan. Karena, terus terang, saya mulai bergerak, mulai ikut terlibat di dalam pertemuan-pertemuan itu kan setelah reformasi. Di mana dalam reformasi itu, awalnya tahun 2000-an atau 2001 gitu ya. Itu kan kami lagi memperjuangkan soal hak kami dari penghayat yang tidak bisa kekawin secara sah waktu itu. Dan mulai di situ kan ada pergerakan-pergerakan, lintas agama, teman-teman NGO itu banyak pertemuan. Dan di situlah kami mulai masuk dalam berbagai pertemuan. Dan di antaranya juga kami bergabung di dalam BPKBB, Badan Perjuangan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan. Di mana di dalamnya itu ada Pak Dawam Daharjo, ada Kang Jalaluddin Rahmat, ada Pendetasi Prolet dan beberapa tokoh-tokoh lintas agama. Nah, di situ kami juga menggunakan sarana itu untuk memperjuangkan hak-hak kami penghayat yang selama ini, selama masa itu, terdiskriminasi. Ini banyak diskriminasi yang kami peroleh dan kami dapatkan dari pemerintah waktu itu. Nah, kemudian kami baru ketemu itu setelah saya ada banyak terlibat di dalam kegiatan ICRP. Baru di situ bisa ketemu dengan Pak Johan gitu ya, secara fisik gitu. Nah, dari situ saya mulai timbul kesan dalam pandangan saya bahwa, wah ini Pak Johan itu memang orang besar gitu ya. Walaupun di dalam pembawaannya sederhana, tapi kita melihat pancaran dari wajah, kemudian kalau bicara itu kelihatan gitu, ininya. Amornya gitu ya, kalau kami melihat. Kemudian bersahabat dan ramah, beliau ketemu baru pertama dengan saya aja, udah kelihatan akrab gitu, itu yang kami rasakan. Dan beliau sikapnya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kalangan penghayat, kepercayaan, soal diskriminasi. Beliau bukan hanya sekedar empati, tapi pancaran kasih itu ada, terasa oleh kami gitu. Sehingga saya merasa dirangkul gitu oleh beliau kan, di dalam berbagai kegiatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi itu yang kami rasakan dengan kehadiran beliau dan karya-karya beliau. Karena hasil yang kami peroleh saat ini, jauh banyak kemajuan gitu. Dan itu tidak terlepas dari tangan Pak Johan dan kawan-kawan serta anak buahnya. Karena sekarang kan kami dari sisi persepsi aja udah berubah masyarakat terhadap kami. Dulu kan kami selalu dianggap ini aliran sesat, dianggap ini yang balelo terhadap agama, suka mempermainkan agama. Katanya, kalau dari undang-undang PNPS punyinya itu, banyak mempermainkan agama itu dari PNPS. Nah, itu kesan-kesan itu mulai lentur gitu. Kami mulai dirangkul oleh masyarakat, jadi tidak lagi mencurigai, tidak lagi dianggap dukun santet lah. Dulu, dianggap kami itu dukun santet. Dan di tayangan-tayangan TV selalu digambarkan kalau yang profil penghayat kepercayaan itu ya tokoh jahat. Yang mesti jadi tukang santet. Kelihatan dengan bakar kemenyan-nya, pakaian hitam-hitam-nya gitu kan. Masa dengan tokoh yang sucinya ya, dari tangan putih itu. Yang dari kayak ini. Tapi sekarang sudah berubah itu. Kami rasakan cukup bagus. Dan juga dari sisi layanan negara dan pemerintah juga mulai ada perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun belum sepenuhnya kami terbebas gitu ya dari diskriminasi. Masih ada sedikit lagi yang mengganjal gitu ya. Jadi kami dari sisi perolahan hak-hak sipil, politik itu sudah bisa melangsungkan perkawinan secara sah oleh negara diakui. Kalau dulu harus dipaksa masuk lewat perkawinan agama, kan sekarang sudah bisa dengan cara penghayat sendiri. Kemudian KTP yang Undang-Undang 2006 itu diakui tapi tidak diakui. Karena dianggap ini bukan agama. Sehingga di KTP dulu dikasih strip atau kosong. Namun dengan hasil keputusan MK yang 2017 kemarin diputuskan. Nah kami kan juga berhak dicantumkan di dalam KTP sebagai penghayat keputusan yang maesah. Nah kemudian dari sisi pendidikan di sekolah gitu ya. Pendidikan di sekolah yang dulu puluhan tahun gitu. Sejak Indonesia Merdeka kami dipaksa harus mengikuti mata pelajaran agama yang bukan keyakinannya. Nah sejak 2016 sudah boleh diajarkan atau menggantikan pelajaran agama yang dulu itu yang agama, apa namanya, tanda kutip diakui. Nah sekarang sudah bisa melakukan pendidikan agama secara kepercayaan. Dan ini lagi berproses juga dari sisi pendidiknya gitu ya. Karena harus memenuhi undang-undang guru, sedangkan undang-undang guru kan harus S1 dari program studi yang relevan, yang senapas itu. Dan ini jelas tidak ada. Sehingga negara pun pemerintah dan kementerian dikut menciah satir dengan istilahnya dengan penyuluh dulu sementara gitu ya. Tapi proses belajar dan mengajar dengan pendidikan kepercayaan sudah berjalan dengan bagus. Mata pelajaran sudah ada, kurikulum sudah ada. Dan sudah diakomodir oleh pemerintah. Jadi itu capaian yang sangat bagus. Jadi itu buah karya dari saya kira tidak terlepas dari tangan dingin Pak Johan Ependi. Yang masih ada ganjalan ini dari sisi TNI kami masih belum bisa masuk gitu ya. Nah nggak tahu nih paradigma di TNI masih belum berubah gitu ya. Di kepolisian sih katanya sudah boleh, tapi belum ada yang terbukti masuk gitu ya. Tapi menurut Humas itu sudah boleh. Nah di ASN, nah ini juga ASN boleh masuk, tapi kadang-kadang juga masih bermasalah di BAKN-nya. Itu belum disediakan kolomnya, sehingga ada yang akhirnya di sementara dimasukin Hindu, masukin Buddha. Itu masih proses gitu. Tapi itu artinya sudah mulai perkembangan yang cukup bagus. Saya kira itu sih yang kami dapat. Jadi kami merasakan buah karya beliau gitu. Terima kasih Pak Angkus.